Kepala keluarga, apakah kamu gila? Ekspresi Huo Gang sangat garang saat dia berteriak, kami hanya berurusan dengan rakyat jelata dan kamu sebenarnya ingin mengirim kami siswa inti dengan masa depan tak terbatas ke samudera tak berujung untuk bergabung dengan pasukan berdosa dan mati. Ditambah lagi, kami bahkan belum melakukan apapun. Dia tidak yakin, siaping hanyalah orang biasa. Dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kalangan bangsawan, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kaki mereka. Perbedaannya seperti awan dan lumpur. Tapi sekarang, hanya karena mereka bersekongkol melawannya, mereka harus dikirim ke tentara perbatasan untuk mati. Bagaimana dia bisa menerima hal jahat yang konyol itu? Itu terlalu konyol. Itu karena kami belum melakukan apapun. Jika kami melakukannya, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan pasukan berdosa. Kepala keluarga Huo berkata, dengan mengizinkanmu bergabung dengan pasukan berdosa sekarang, kami memberimu kesempatan untuk hidup. Jejak kebajikan dari perusahaan raksasa. Dia memandang kelompok siswa inti ini tanpa daya. Kebajikan, pantatku. Ekspresi seorang siswa inti sangat garang ketika dia berkata dengan gila, kalian semua gila, benar-benar gila. Kami adalah siswa inti. Tahukah kalian apa itu siswa inti? Kita semua adalah orang jenius yang berpotensi menjadi raja. Namun, kalian semua mengirimi kami bibit raja untuk mati demi rakyat jelata. Kalian semua gila, aku tidak akan mengikuti omong kosong kalian. Dia tidak yakin dan merasa hal seperti itu terlalu konyol. Kalian semua jenius dan berpotensi menjadi raja. Kepala keluarga Cao menganggup, tetapi dibandingkan dengan Xia Ping, kamu bukan apa-apa. Dia memiliki potensi untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Kalian semua jenius yang digabungkan tidak akan bisa dibandingkan dengan dia. Itulah mengapa dia menelpon dan mengguncang perusahaan raksasa. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghukum kalian semua. Kalian semua hanya bisa menurut. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Ini adalah kekuatan yang lemah. Nada suaranya kejam. Maksudmu hanya dengan satu panggilan telepon dari anak itu? Kita semua siswa inti, kita semua master, kita semua jenius akan dikirim ke perbatasan untuk bergabung dengan tentara berdosa dan mati. Wajah seorang siswa inti pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Benar. Kepala keluarga Chao mengangguk. Bahkan jika ada ribuan siswa inti di antara kita, kita masih tidak bisa dibandingkan dengan bajingan itu. Bahkan keluarga kita tidak bisa melindungi kita, dan kita hanya bisa diperlakukan sebagai pion pengorbanan. Chao Zhengbin mengepalkan tangannya erat-erat, jantungnya berdebar-debar. Kepala keluarga Chao menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Benar. Saya tidak bisa menerima ini. Saya menolak menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Satu persatu siswa inti mulai berteriak, wajah mereka berkerut dan mata melotot. Mereka semua tidak mau menerima hal ini. Suara mereka seperti guntur yang menusuk telinga, memecahkan kaca di sekitarnya, menunjukkan kengganan mereka untuk menerima hal ini. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana mereka bisa diyakinkan? Di mata mereka, Siaping hanyalah dari pedesaan. Sekalipun dia punya bakat dan memenangkan kejuaraan, itu tidak berarti banyak. Mereka semua adalah murid inti, sekaligus keturunan raja. Masa depan mereka tidak terbatas, jadi kapan mereka pernah mengagumi orang-orang desa ini? Jika mereka menganggapnya tidak enak dipandang, mereka akan menggunakan otoritas mereka untuk menginjak-injak mereka sampai mati. Faktanya, mereka juga menggunakan kekuatan semacam ini untuk membunuh orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, rakyat jelata itu tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa menelan amarah mereka. Tapi sekarang giliran mereka. Hanya satu panggilan telepon dari Siaping dan dia bahkan tidak perlu menunjukkan wajahnya. Namun, anggota keluarga mereka sudah gemetar ketakutan, berlutut dan memohon ampun. Siaping memperlakukan mereka seperti pion pengorbanan untuk menenangkan kemarahan perusahaan raksasa. Awalnya, mereka ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menindas Siaping, tapi sekarang, mereka diintimidasi oleh Siaping menggunakan kekuatannya. Hanya dengan satu panggilan telepon dan bahkan tanpa bertemu mereka, mereka dikirim ke perbatasan dan dikirim untuk mati di tentara. Semudah menginjak semut. Setelah mendengar kata-kata ini, hati mereka menjadi sangat cemberut dan marah. Sejak kapan siswa inti seperti mereka jatuh ke kondisi seperti itu? Ini terlalu konyol. Kepala keluarga, masalah ini terlalu konyol. Ini hanya kejuaraan belaka. Apa gunanya ini? Kita semua jenius dengan potensi menjadi raja. Bagaimana kita bisa meninggalkan kita karena pelacur itu? Benar. Karena masalah sekecil ini, kami terpaksa mati di laut tak berujung dan bahkan bergabung dengan tentara berdosa. Ini terlalu konyol. Saya pasti tidak akan menyetujui hal seperti itu. Apa gunanya perusahaan raksasa? Jika kita semua keluarga raja bergabung, kita masih bisa melawan mereka. Banyak siswa inti yang berteriak dengan gila-gilaan. Mereka sama sekali tidak bisa menerima hal seperti itu. Mengingat kembali saat mereka masih menjadi siswa inti dengan status dan kekuasaan tinggi, tinggal di kota manusia yang berkembang, makan dan minum dengan baik. Entah berapa banyak orang yang menyanjung mereka dan hidup mereka begitu nyaman. Namun di detik berikutnya, mereka dikirim ke laut tak berujung di mana bahkan burung pun bisa bertelur dan harus bergabung dengan tentara dosa untuk bertarung. Mereka tidak berbeda dengan tahanan. Situasi ini terlalu tragis. Kalian tidak mengerti. Kepala keluarga Chow menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan sedikit kepahitan. Tiga kekuatan besar dunia laut berada di atas organisasi seni bela diri dan bahkan pemerintah yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa begitu sederhana? Mereka biasanya seperti binatang yang sedang tidur. Tidak apa-apa jika kamu tidak membangunkan mereka, tapi begitu kamu membangunkannya, kamu harus menghadapi kemarahan mereka yang mengerikan. Jelas sekali, tindakanmu telah menyentuh garis bawah, skala sebaliknya, dan menyebabkan kehancuran. Kemarahan banyak raja. Dia tidak ingin melakukan hal seperti itu, tapi menghadapi monster sebesar itu, keluarga Chow tidak punya cara untuk melawan. Raja tingkatan tidak sama. Ada juga tingkatan yang berbeda. Tuan dari keluarga Huo mengepalkan tangannya. Raja biasa hanyalah semut dengan peringkat rendah. Meskipun raja seperti itu bisa pamer di depan prajurit biasa, di depan raja alam tak terkalahkan, dia tidak lebih kuat dari semut. Dia hanya bisa membungkuk dan mengikis. Kemunculan raja yang tak terkalahkan di perusahaan raksasa saja sudah cukup untuk melenyapkan seluruh keluarga kita puluhan kali. Jadi, perbedaan antara jenius dan monster itu seperti awan dan lumpur. Di mata perusahaan raksasa, kalian sama saja dengan rumput liar di pinggir jalan. Wajar jika ratusan dari kalian mati. Kata-katanya sangat dingin. Kenyataannya, setelah maju ke alam raja, dia tahu betapa besarnya dunia ini. Apa yang disebut alam raja hanyalah permulaan, langkah pertama dari perjalanan panjang 10 ribu mil. Tentu saja, jika dia tidak maju, itu tidak bisa dihitung sebagai permulaan. Status kita sama dengan rumput liar di pinggir jalan. Apakah normal jika ratusan dari kita mati? Mendengar ini, Huo Gang dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar-debar. Mereka tidak berani percaya bahwa kepala keluarga Huo akan mengatakan hal seperti itu. Itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Bawa mereka pergi, kirim mereka ke laut tak berujung. Kami tidak ingin membuat orang-orang di kompi raksasa menunggu terlalu lama dan membuat mereka marah. Kepala keluarga Cao melambaikan tangannya, dan seketika, pria berbaju hitam muncul di dekatnya. Dengan cepat, mereka langsung bertindak dan menahan siswa inti ini. Kemudian, mereka memasang belenggu khusus dan langsung menekan budidaya mereka, mengubah mereka menjadi manusia. Mereka tidak bisa lagi menggunakan kibatin apapun. 642 Melihat Huo Gang dan yang lainnya dibawa pergi, seorang kepala keluarga tidak tahan dan berkata, apakah kita hanya akan melihat mereka dibawa pergi dan dikirim ke laut tak berujung untuk menjadi tentara pendosa. Dia masih merasa bahwa terlalu berlebihan jika orang-orang jenius di keluarganya dikirim ke laut tak berujung. Jika kita tidak melakukan ini, apakah kita bisa meredakan kemarahan perusahaan raksasa? Kepala keluarga Huo bertanya. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Jika mereka tidak melakukan ini, mereka pasti akan ditemukan oleh perusahaan raksasa. Begitu perusahaan raksasa mengetahui bahwa mereka menipu mereka, hukumannya tidak akan sesederhana itu. Mungkin seluruh keluarga mereka akan terluka parah. Juga, mengirim mereka ke laut tak berujung untuk berlatih bukanlah hal yang buruk. Kepala klancau berkata dengan lemah, mereka dilahirkan dalam klan besar dan terbiasa hidup seperti pangeran. Mereka tidak pernah mengalami sesuatu yang berbahaya. Jauh di lubuk hati mereka, mereka tidak memiliki keganasan seorang pejuang, aura tidak peduli. Kehidupan mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan pernah bisa mencapai alam raja. Meskipun mereka memiliki bakat, itu hanyalah bakat. Ada banyak orang yang memiliki bakat tetapi tidak dapat mencapai alam raja. Tidak ada kekurangan orang yang biasa-biasa saja di dunia. Semua orang mengangguk. Setiap tahunnya banyak sekali mahasiswa yang menjadi mahasiswa inti di berbagai universitas. Namun, sebagian besar siswa inti ini tidak akan pernah bisa mencapai alam raja. Jika mereka ingin mencapai alam raja, hanya mengandalkan sumber daya saja tidak cukup. Mereka harus mengandalkan pemahaman mereka sendiri dan berbagai peluang. Tanpa peluang ini, wajar jika mereka terjebak dalam kemacetan selama sisa hidup mereka. Memang benar, jika mereka tidak menjadi raja, mereka akan selalu menjadi semut. Saya lebih suka mereka mati dalam pertempuran dengan ras monster daripada melihat mereka menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Perjalanan ke laut tak berujung ini juga merupakan kesempatan bagi mereka. Kepala keluarga Huo juga mengangguk setuju. Tapi bagaimana dengan anak bernama Xiaoping itu? Kali ini, gara-gara dia, keluarga kami menderita kerugian besar. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Seorang kepala keluarga berkata dengan suara rendah. Kepala keluarga Chow merentangkan tangannya, jika kita tidak melepaskannya, apakah kita masih ingin mencari masalah dengannya? Saat ini, Xiaoping telah menjadi harta karun perusahaan raksasa. Ada orang yang mengawasinya setiap saat. Jika kami berani melakukan apapun padanya, keesokan harinya keluarga kami akan hancur. Ini bukan lelucon. Nada suaranya sangat serius. Dia tidak ingin yang lain bertindak gegabuh. Kepala keluarga lainnya mengangguk. Mereka semua tahu betapa menakutkannya perusahaan raksasa. Tentu saja, mereka tidak akan bertindak gegabuh. Dan ini hanya masalah kecil. Kepala klan-klan Chow berkata dengan suara yang dalam, itu hanya sekelompok junior yang main-main di sini. Tidak perlu menaikannya ke level musuh Bebu Yutan. Terlebih lagi, bahkan lebih tidak bijaksana untuk menjadi musuh dengan monster yang tak terbatas. Masa depan. Tidak apa-apa jika dia mati dalam perjalanan, tapi jika dia terus maju dan menjadi raja yang tak terkalahkan, maka inilah saatnya keluarga kita dihancurkan. Jangan gegabuh. Dia tidak bercanda ketika dia memperingatkan para leluhur lainnya. Itu adalah kebenarannya. Juara dari setiap pertempuran jenius pada dasarnya akan naik ke alam raja tanpa kecuali. Bahkan ada beberapa raja tak terkalahkan yang mengguncang dunia. Dari sini terlihat bahwa Battle of Genuses bukanlah perkara sepele. Itulah mengapa ini menjadi kompetisi besar yang menarik perhatian seluruh alam langit. Bahkan raja pun akan memperhatikannya. Apalagi, persoalan ini hanya persoalan generasi muda yang main-main. Huo Gang dan yang lainnya bahkan belum bergerak, jadi tidak ada masalah sama sekali. Jadi, itu bukanlah masalah besar. Mereka juga tidak ingin menyinggung perasaan Xiaoping karena masalah ini. Tidak ada ruang untuk penebusan. Kepala klan-klan Huo juga mengingatkan orang banyak, biarkan masalah ini berakhir seperti ini. Biarkan saja terbawa angin. Tak seorang pun boleh menyebutkannya. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Kepala klan lainnya juga mengangguk. Mereka secara alami mengetahui betapa parahnya masalah ini. Tidak lama setelah Huo Gang dan yang lainnya dibawa pergi, Xiaoping juga menerima telepon dari Supervisor Liangkuan. Pihak lain memberitahunya bahwa masalah tersebut telah diselesaikan sepenuhnya dan tidak ada masalah lagi. Huo Gang dan yang lainnya dikirim ke tentara. Mereka tidak bisa naik ke alam raja dan tidak bisa kembali dari laut tak berujung. Masalahnya adalah naik ke alam raja hanyalah 1 dari 10 ribu. Dapat dikatakan bahwa Huo Gang dan yang lainnya setara dengan diasingkan. Bahkan jika mereka ingin kembali, entah berapa tahun yang dibutuhkan. Benar, aku juga ingin memberitahumu bahwa Medan Perang Iblis Surgawi akan dibuka dalam sebulan. Selama waktu ini, kamu harus menghemat energi dan tidak bertindak sembarangan. Jika tidak, jika kamu terluka dan memasuki Medan Pertempuran Iblis Surgawi, saya khawatir akan ada masalah besar. Liangkuan mengingatkannya. Xiaoping mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Juga, kamu memenangkan kejuaraan Genius Battle kali ini. Tentu saja itu adalah hal yang baik untuk dirayakan, tapi masalahnya kamu pasti akan menjadi sasaran kritik publik dan menghadapi tekanan yang besar. Liangkuan berkata dengan suara yang dalam, setiap juara pertempuran Genius akan menjadi incaran para Genius dari ras Iblis. Tampaknya itu telah menjadi bukti keberanian mereka. Oleh karena itu, kamu akan berada dalam bahaya besar saat memasuki Medan Pertempuran Iblis Surgawi kali ini. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu dapat meningkatkan kekuatanmu, lakukanlah sebanyak mungkin. Jika tidak, kamu mungkin mati di dalam. Dia memperingatkan dengan tegas karena setiap juara Genius Battle akan disergap dan dibunuh. Lagi pula, menjadi sasaran para Genius dari ras Iblis tidak ada bedanya dengan menjadi sasaran para malaikat maut. Terlebih lagi, menjadi sasaran para Genius dari ras Iblis adalah hal yang sangat normal. Bagaimanapun, setiap juara Genius Battle memiliki potensi untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Begitu mereka dewasa, mereka pasti akan menjadi ancaman besar bagi ras Iblis. Oleh karena itu, Demon Rache secara alami tidak akan sopan kepada Siaping. Mereka ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Banyak anggota Demon Rache bahkan telah mengeluarkan perintah untuk membunuhnya. Begitu berhasil, mereka akan memperoleh banyak keuntungan. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membalas dendam atas apapun yang terjadi di Medan Perang Iblis Surgawi. Sekalipun mereka mati, mereka akan mati sia-sia. Baiklah, mengerti. Siaping segera berubah menjadi serius. Dia tahu bahwa hanya ahli di bawah alam Master Bella Diri yang bisa memasuki Medan Perang Iblis Surgawi. Para ahli di atas alam Grandmaster tidak bisa masuk, karena kekuatan mereka ada batasnya. Namun, setelah masuk, mereka dapat menerobos ke alam Grandmaster, meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Medan Perang Celestial Demon tidak membatasi orang-orang di dalamnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah semacam aturan. Banyak Master Bella Diri Cakrawala ke-9 yang menerobos ke alam Grandmaster di Medan Pertempuran Iblis Surgawi, mendapatkan keuntungan besar. Meskipun Xiao Chen adalah Master Bella Diri Cakrawala ke-8 dan dapat menyapu bersih Master Bella Diri, jika para jenius itu maju ke alam Grandmaster, kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang luar biasa. Jika Xiao Chen ingin bertahan hidup di Medan Perang Celestial Demon, dia harus terus tumbuh lebih kuat. Akan lebih baik jika dia maju ke Master Bella Diri Cakrawala ke-9. Hanya dengan begitu dia akan percaya diri menghadapi para jenius dari ras iblis dan bahkan beberapa musuh dengan niat buruk. Baiklah, itu saja. Selama kamu mengerti, Liang Kuan tidak banyak bicara, karena dia merasa Xiaoping juga orang yang pintar. Dia akan mengerti setelah sedikit bimbingan. Tidak perlu bertele-tele. Setelah mengatakan ini, Liang Kuan menutup telepon. 643 Masalahnya adalah hanya dalam sebulan, sangat sulit untuk maju dari alam Master Bella Diri tingkat 8 ke-9. Semakin lama, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk maju ke level berikutnya. Adalah normal bagi sebagian orang untuk menghabiskan 2 atau 3 tahun untuk maju dari alam Master Bella Diri tingkat 8 ke alam Master Bella Diri tingkat 9. Bahkan jika Xiaoping ingin maju dengan cepat, dia harus mempertimbangkan dasar seni Bella dirinya. Jika dia maju terlalu cepat, fondasinya akan menjadi tidak stabil dan itu akan menjadi hambatan besar untuk maju ke alam Raja. Oleh karena itu, dia tidak ingin terlalu cepat. Seperti kata pepatah, tergesa-gesa menghasilkan sampah. Sistem, apakah Anda punya cara untuk meningkatkan kekuatan tempur saya saat ini? Memikirkan hal ini, Xiaoping langsung bertanya. Dia merasa sistem kebencian super pada dirinya hanyalah legenda seni Bella Diri. Itu mungkin jauh lebih tinggi dari King Rilem. Jika dia bertanya, dia mungkin mendapat saran bagus. Sistem mengatakan, Anda perlu mengeluarkan 100 ribu poin kebencian untuk menanyakannya. Memeriksa, Xiaoping sangat kaya. Dia memiliki 60 juta poin kebencian pada dirinya. Tidak peduli bagaimana dia menghabiskannya. Bagaimanapun, dia akan terus mendapatkannya. Dia yang terbaik dalam menarik kebencian. Dengan bunyi bip, sistem berkata, Menurut pengujian, Tuan rumah memiliki harta karun lonceng penyerap jiwa. Jika dia mengembangkan teknik budidaya tiada taraf yang cocok dengan lonceng penyerap jiwa, itu akan sangat meningkatkan kekuatan Tuan rumah. Teknik budidaya tiada taraf. Apa itu? Xiaoping segera bertanya. Sistem mengatakan, teknik budidaya gelombang suara, King Level Peerless, yang disebut Epic of Heaven Incomplete, membutuhkan 15 juta poin kebencian. 15 juta poin kebencian. Mendengar ini, Xiaoping juga kaget. Dia tidak menyangka sebuah teknik kultivasi membutuhkan biaya sebesar itu. Namun, jika teknik budidaya ditingkatkan satu tingkat, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial, dan nilainya juga akan terbalik. Wajar jika biayanya lebih dari 10 juta poin kebencian. Sebaliknya jika poin kebenciannya rendah, itu membuktikan bahwa teknik budidaya ini tidak terlalu ampuh. Epic surga. Teknik budidaya gelombang suara macam apa ini? Tanya Xiaoping. Sistem menjelaskan, ini adalah partitur musik. Saat Anda mengedarkan kigong dan memainkan Epic surga, itu akan menghasilkan ilusi mental. Jika kekuatan mental seorang pencaksilat tidak cukup kuat, ia akan langsung tenggelam, seolah-olah telah naik ke surga, dan tanpa disadari jiwanya akan terbebas. Bahkan seorang seniman bela diri dengan kekuatan mental yang kuat akan mengalami kesurupan sesaat, dan hampir mustahil bagi tuan rumah untuk melawan. Dengan beberapa saat, tuan rumah akan mampu membunuh musuh. Jika tuan rumah menggunakan lonceng penyihir roh, maka lonceng itu akan menjadi tak terkalahkan, dan kekuatannya akan berlipat ganda. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki tahap master tanpa sadar akan tertipu olehnya. Lagipula, ini juga merupakan skill untuk serangan kelompok. Tidak akan menjadi masalah meski dikepung. Satu gerakan akan mampu membuat musuh yang diselimuti oleh kekuatan mental terlupakan. Ini menjelaskan manfaat dari teknik ini. Teknik bagus, segera tukarkan. Mata siaping langsung berbinar. Sejujurnya, yang paling dia kurangi adalah metode efektif untuk menghadapi musuh dalam jumlah besar. Jika dia menghadapi pengepungan, dia tidak akan bisa membunuh musuh secara efektif. Seperti kata pepatah, dua kepalan tangan bukanlah tandingan empat tangan. Tampaknya hal ini tidak sesederhana kelihatannya. Jika dia bisa mempelajari teknik budidaya gelombang suara ini, dia akan mampu membuat musuh-musuhnya terlupakan dalam sekejap. Lalu, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang bergabung, dia akan dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Ini akan sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, arus hangat langsung mengalir ke pikiran siaping. Tubuhnya bergetar seolah not-not musik diputar di kedalaman pikirannya. Ini adalah sebuah karya musik. Saat Epic of Heaven dimainkan, siaping merasa sekelilingnya telah berubah. Seolah-olah dia berada di surga dan sekelilingnya adalah hamparan putih yang luas. Matahari putih muncul di langit, memancarkan cahaya suci hangat yang menyinari lubuk jiwanya. Ia merasa hangat, seolah seluruh dosa dalam hidupnya telah diampuni. Dia merasa sangat nyaman. Banyak malaikat muncul di sekitarnya. Mereka memiliki sayap putih dan setiap bulunya mengandung energi suci. Seolah-olah mereka sedang memegang Alkitab di tangan mereka. Mereka mengelilinginya dan terus-menerus membacakan Alkitab, seolah-olah mereka sedang berdoa memohon berkah. Saat ini, jiwanya sepertinya telah mengalami perubahan besar. Sayap putih tumbuh di punggungnya, mengubahnya menjadi bidadari. Pada saat ini, siaping sepertinya benar-benar terlupakan. Dia merasa seolah-olah telah memasuki surga. Hatinya dipenuhi dengan kepuasan dan kebahagiaan. Semua kekhawatirannya lenyap saat ini. Saat ini, dia hanya ingin tinggal di surga, terbang bebas dan menikmati surga ini. Bang! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika Epic of Heaven dimainkan, siaping merasa seolah-olah seluruh dunia telah runtuh. Dengan suara kaca, bagian tengahnya retak seperti kaca. Dan dia jatuh dari surga dan kembali ke dunia nyata. Teknik kultivasi yang sangat kuat. Pada saat ini, siaping akhirnya sadar kembali. Dia terkejut. Bahkan dengan kemauannya yang kuat, dia sebenarnya telah jatuh ke dalam Epic surga. Ketika lagu ilahi dimainkan, segala macam perasaan indah muncul di hatinya. Dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Meskipun dia tahu ini hanyalah ilusi, dia tidak tega untuk pergi. Yang dia inginkan hanyalah terbebas, masuk surga, menjadi bidadari, dan menikmati kebahagiaan dunia manusia. Jika musik naga langit merupakan teknik budidaya gelombang suara yang menyerang, maka musik tersebut akan mengandung kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Kekuatan gelombang suara cukup kuat untuk menembus emas dan memecahkan batu. Itu tidak bisa dihancurkan. Adapun Epic of Heaven, itu adalah teknik budidaya gelombang suara yang menipu. Itu dapat merusak pikiran seseorang dan mempengaruhi jiwa seseorang. Meski tidak memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan, ia bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Seringkali, musuh jatuh ke dalam kegelapan tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, tenggelam dalam terlupakan selamanya. Jika digunakan dengan harta karun seperti Sol Su King Bell, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan seorang ahli yang baru saja memasuki alam master akan tertipu jika mereka tidak berhati-hati. Bahkan jiwa mereka pun akan terpengaruh. Apalagi pada dasarnya mencakup suatu area. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu tidak ada gunanya. Seperti yang diharapkan dari teknik budidaya tingkat raja yang tak tertandingi. Ini sangat kuat. Siaping sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia merasa senang. 15 juta poin kebencian sangat berharga. Diperkirakan tidak akan ada teknik budidaya gelombang suara seperti itu di seluruh Cloud Realm. Itu terlalu aneh dan kuat. Itu bisa membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Sekarang, kekuatan mentalnya sangat kuat. Cukup untuk menempuh jarak 2 atau 3 kilometer. Tentu saja, jika dia ingin menampilkan Epic of Heaven, dia harus menekan kekuatan mentalnya secara gila-gilaan agar bisa memainkan perannya. Mungkin jangkauan Epic of Heaven hanya 100 meter. Meski begitu, itu sudah cukup. Jika seseorang berani melangkah dalam jarak 100 meter darinya, bahkan seorang ahli di Master Realm mungkin akan jatuh dalam sekejap. Saat ini, dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. 644 Pada saat yang sama, berita tentang Siaping menjadi juara pertarungan jenius telah menyebar ke setiap sudut Cloud Realm, terutama ke klan seni bela diri. Mereka semua mulai mengambil tindakan. Aku tidak menyangka pemenang pertarungan jenius tahun ini adalah orang biasa dan bukan jenius dari klan yang berdaulat. Benar-benar membuka mata, keluh seseorang. Pertarungan jenius telah diadakan berkali-kali, dan hampir setiap saat, seorang jenius dari klan berdaulatlah yang menang. Hampir mustahil bagi rakyat jelata untuk menonjol dan menjadi juara. Belum lagi bakat, hanya saja sumber daya yang mereka miliki tidak berada pada level yang sama. Rakyat jelata harus bersusah payah menyerap energi spiritual dunia, namun anggota klan yang berdaulat bisa dengan santai meminum pil. Satu pil setara dengan beberapa bulan budidaya para jenius biasa. Bagaimana mereka bisa bersaing? Baguslah kalau dia adalah orang biasa. Ini membuktikan bahwa pemuda ini adalah talenta yang tiada taranya. Dia adalah penguasa masa depan. Jika klan kita bisa bersatu dengannya melalui pernikahan, bukankah kita akan mempunyai pendukung yang besar? Seseorang ingin mengirim putrinya untuk menikah dengan siaping. Bagaimanapun, siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa masa depan siaping cerah, dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, maka kemajuan ke alam raja adalah suatu kepastian. Jika mereka bisa mempertahankan dukungan kuat ini, bukankah mereka akan bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan? Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya jika ada penguasa yang mendukung klan mereka. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di alam cloud, dan tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Tapi menurut selentingan, anak itu kelihatannya sangat bermoral. Aku tidak tahu berapa banyak pacar yang dia miliki, dan dia bahkan ingin mendekati gurunya. Seseorang bertanya tentang sisi gelap siaping. Dia masih muda, jadi wajar kalau dia berdarah panas. Bersikap tidak bermoral adalah sifat laki-laki. Dia hanya sedikit eksplisit dan tidak pendiam. Itu benar. Wajar jika seorang penguasa mempunyai banyak wanita di sisinya. Saat ini, murid dari klan besar yang memiliki sedikit kemampuan semuanya memiliki banyak istri dan selir. Meskipun mereka hanya memiliki istri di permukaan, mereka memiliki banyak kekasih dalam kegelapan. Ini tidak aneh sama sekali. Akan aneh jika dia tidak melakukannya. Aku bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dirinya di area itu. Bagaimanapun, tidak peduli seperti apa kepribadiannya, kuncinya adalah mampu menjalin hubungan dengan seorang jenius dengan masa depan cerah. Segera instruksikan beberapa gadis yang sudah menikah dalam keluarga untuk menghubungi dia. Jika dia menyukai mereka, maka keluarga kita mungkin akan menjadi burung phoenix. Ketika seorang pria mencapai dao, bahkan ayam dan anjingnya akan naik ke surga. Bahkan jika dia tidak menyukaiku, aku harus menemukan cara untuk menjalin hubungan dengan pemuda itu dan mendapatkan gennya. Akan lebih baik jika aku bisa mengandung anaknya. Itu benar. Bakat mengerikan macam apa ini? Menurutku meskipun keturunannya lemah, mereka tidak akan terlalu lemah. Jika mereka memiliki keturunan dengan bakat seorang raja, bukankah klan kita akan menjadi surga? Menentang. Ini lebih baik daripada bisnis lainnya. Memang benar, ini adalah bisnis yang menguntungkan. Tokoh besar dunia seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya sedang mendiskusikan masalah ini. Mereka memutuskan untuk mengirim gadis-gadis muda dari keluarga mereka sendiri untuk menjalin hubungan dengan Xia Ping dan mengirimkan peluru berlapis gula. Beberapa klan kecil bahkan punya ide buruk. Bahkan jika mereka tidak bisa menikahi Xia Ping, mereka masih ingin menemukan cara agar gadis-gadis muda dari klan mereka berhubungan dengannya dan mendapatkan garis keturunan-keturunan mereka. Faktanya, mewarisi garis keturunan seorang pembangkit tenaga listrik adalah cara untuk menciptakan sejumlah besar orang jenius. Sebagian besar klan raja berkembang dengan cara ini. Keturunan tersebut mewarisi bakat luar biasa dari seorang raja, dan sebagai hasilnya, mereka menjadi sangat kuat dan mendominasi dunia. Untuk beberapa klan kecil, orang jenius seperti itu tidak membutuhkan terlalu banyak. Sekalipun hanya satu yang muncul, itu sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan manfaat tanpa akhir. Suatu hari kemudian, di Universitas Yan Huang. Para siswa elit yang berpartisipasi dalam kompetisi, termasuk Xia Ping, semuanya menaiki kapal perang dan kembali ke Universitas Yan Huang. Saat ini, Universitas Yan Huang dihiasi dengan lentera dan pita. Ada sepanduk besar yang tergantung di pintu dengan selusin kata tertulis di atasnya, ucapan selamat yang hangat kepada siswa kami Xia Ping karena memenangkan kompetisi jenius. Lagipula, kompetisi semacam ini hanya terjadi setiap beberapa tahun sekali. Itu dianggap sebagai peristiwa besar di alam klaut, mirip dengan olimpiade di bumi. Memenangkan kejuaraan akan membawa popularitas besar. Secara khusus, Universitas Yan Huang belum pernah memiliki juara selama lebih dari 10 tahun. Sekarang setelah seseorang muncul, bisa dibayangkan betapa bersemangatnya para petinggi Universitas. Suara mendesing. Para mahasiswa elit turun dari kapal perang dan mendarat di alun-alun Universitas Yan Huang. Mereka langsung diberi ucapan selamat dengan hangat. Siswa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana seolah-olah mereka sedang menyambut seorang pahlawan. Sebagai sang juara, Xia Ping tentu saja menjadi fokus penonton. Lihat, para siswa elit telah kembali. Saya mendengar bahwa ini adalah hasil terbaik Universitas Yan Huang dalam sejarah. Lebih dari 100 orang masuk 10 ribu teratas. Dan juaranya juga dari Universitas kita. Aku tidak mengira itu adalah si Breng Sek Xia Ping. Langit benar-benar tidak memiliki mata. Tapi aku harus mengakuinya. Kamu akan tahu setelah menonton siaran langsung bahwa kekuatannya cukup untuk menekan semua orang. Dia adalah siswa elit di antara teman-temannya yang masih duduk di bangku kelas 1. Dia bahkan memenangkan kompetisi jenius. Ini terlalu berlebihan. Banyak siswa melihat ke arah kelompok siswa elit dan menghela nafas. Karena apa yang terjadi sebelumnya, beberapa dari mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xia Ping. Namun, mereka harus mengakui bahwa Xia Ping telah memenangkan kompetisi jenius. Hal seperti itu sudah melampaui imajinasi mereka. Betapa hidup, Xia Ping melihat sekeliling alun-alun. Dia sudah terbiasa dengan tatapan itu dan tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Dia segera ingin pergi dan kembali ke vilanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, sekelompok wanita cantik keluar dari kalangan siswa. Wanita seperti itu bisa disebut pasukan kecantikan. Begitu wanita ini muncul, mereka menjadi pusat perhatian banyak pria. Ada yang murni, ada yang i, ada yang dingin, ada yang dewasa, ada yang kembar, dan ada yang dewasa. Segala macam keindahan muncul di tempat ini. Mereka berpakaian rapi. Ketika mereka melihat Xia Ping, mereka segera bergegas dan mengelilinginya seperti serigala lapar memandangi domba. Apakah ini juara kompetisi jenius, Xia Ping? Saya akhirnya melihatnya secara langsung. Dia seperti di TV. Dia tinggi dan tampan. Sangat tampan. Saya suka pria yang mendominasi seperti dia. Ototnya sangat kuat. Tampaknya bahkan beberapa siswa elit dengan kekuatan dewa bukanlah tandingannya. Itu normal. Tanpa kekuatan seperti ini, dia tidak bisa menekan semua orang dan memenangkan kejuaraan. Aku penasaran bagaimana kemampuannya di area itu. Bisakah dia juga menekan semua orang? 645. Bajingan wanita, apa yang kamu inginkan? Xia Ping sedikit bingung. Dia tidak menyangka akan dikelilingi oleh begitu banyak gadis begitu dia turun dari kapal. Apalagi semuanya berani dan bersemangat. Mereka memandangnya seolah ingin memakannya. Dia segera tahu bahwa gadis-gadis ini pastilah huligan di antara para huligan. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya menyukaimu. Jadilah laki-lakiku. Seorang gadis dengan wajah murni dengan lugas menyatakan tujuannya. Dia ingin Xia Ping menjadi suaminya. Dia sangat lugas. Dia seperti ratu palsu yang akan menjatuhkan pria tampan dan membawanya pergi. Kamu tipeku. Datang dan nikahi aku. Seorang gadis dengan kaki panjang sangat berani. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah cantiknya memerah. Sepertinya dia telah menghabiskan seluruh energinya. Seorang gadis yang mendominasi terkikik, saya ingin melakukan percakapan yang mendalam dan sederhana dengan Anda. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Matanya yang indah sungguh menawan, menampakkan segudang perasaan asmara. Saya ingin kromosom leluhur Anda. Seorang gadis berkacamata berbicara dengan sangat halus. Namun, matanya sepertinya menatap bagian tertentu dari tubuh Xia Ping. Semua gadis yang hadir memandang Xia Ping dengan penuh semangat. Seolah-olah mereka ingin menjatuhkannya dan membawanya pergi. Mereka semua diperintahkan oleh keluarga masing-masing untuk membangun hubungan baik dengan Xia Ping. Tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar, mereka harus membawa suami kaya ini kembali ke keluarga mereka. Beberapa keluarga bahkan dengan tegas meminta agar tidak masalah meskipun mereka tidak berstatus tersebut. Singkatnya, mereka harus mendapatkan kromosom leluhurnya. Sekalipun mereka tidak bisa membawa yang lebih tua, mereka harus membawa yang lebih muda. Namun, bukan berarti semuanya dipaksakan. Mereka tidak mau dan tidak mau. Bagaimanapun, Xia Ping adalah juara kompetisi jenius. Dia berbakat dan memiliki masa depan cerah. Dia punya banyak uang dan cukup kaya untuk menyaingi suatu negara. Dia juga masih muda. Jika mereka bisa menjadikan pria seperti itu sebagai suami mereka, itu sama saja dengan menikahi seorang raja. Hal bagus seperti itu tidak dapat ditemukan di tempat lain. Oleh karena itu, bagaimana mungkin gadis-gadis ini tidak bersedia? Binatang buas. Melihat pemandangan seperti itu, mata para siswa elit di sekitarnya berubah menjadi hijau. Mereka hanya iri, cemburu, dan penuh kebencian. Kapan pernah ada wanita cantik yang mengaku di depan wajah mereka seperti ini? Apalagi jumlahnya banyak sekali. Itu terlalu tidak masuk akal. Mengapa pria ini bisa disukai oleh begitu banyak gadis cantik? Apakah ini masuk akal? Kau ingin aku menjadi suamimu. Tapi aku bukan orang baik, siaping mengingatkan mereka. Seorang gadis berkaki panjang terkikik. Tidak apa-apa. Aku hanya suka orang jahat. Saya sangat bebas pilih-pilih. Saya sering pergi ke tempat-tempat yang menyembunyikan kekotoran. Siaping mengertakan gigi. Seorang gadis yang mirip kakak perempuan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Pria mana yang tidak suka berhubungan seks. Ini adalah kebutuhan fisiologis yang normal. Saya sepenuhnya memahami dan bahkan mendukungnya. Anda boleh pergi jika Anda membayar. Mendukung dia. Memberinya uang untuk pergi. Wajah anak laki-laki di sekitarnya berubah menjadi hijau. Bagaimana mereka bisa mendukung hal seperti itu? Ini keterlaluan. Aku juga suka selingkuh. Kalaupun aku sudah menikah, aku tidak akan berhenti. Aku terbiasa selingkuh, dan aku suka merayu wanita yang sudah menikah. Ah laku cukup korup. Siaping berkedip. Seorang gadis imamandang siaping dengan penuh kasih. Ini hanya masalah kecil. Aku berwawasan luas dan tidak akan peduli dengan masalah sekecil itu. Selama kamu mencintaiku, aku bisa mentolerir semuanya. Dia melangkah maju dan memeluk lengan siaping, membiarkan dia merasakan luasnya dadanya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Sekelompok pria mengertakkan gigi. Air mata mengalir di pipi mereka. Mereka hanya berharap bisa membunuh siaping dan menggantikannya. Bahkan jika dia selingkuh, dia bisa menoleransinya. Ini sungguh sangat membahagiakan. Masalahnya, aku sudah menginjak lebih dari 10 perahu. Aku sudah membuat banyak wanita hamil. Aku punya banyak sejarah kelam. Aku juga suka menelantarkan mereka. Siaping menghancurkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia bukan orang baik. Karena kamu sudah menginjak begitu banyak perahu, kamu tidak keberatan menginjak satu perahu lagi. Ya, buat aku hamil. Tidak masalah jika aku meninggalkannya. Selama masih ada cinta, meskipun kamu adalah binatang buas, tidak apa-apa. Bahkan jika kamu memiliki tiga atau empat istri, aku dapat menerimanya. Sekelompok gadis mengobrol dengan penuh kasih sayang. Mereka memperlihatkan ekspresi membiarkan siaping melakukan apapun yang diinginkannya. Tampaknya selama siaping mau, dia bisa melepas pakaian mereka dan langsung membawanya ke tempat tidur. Pesina. Di kejauhan, Suji juga melihat pemandangan ini. Dia mengatupkan giginya. Dia sangat membenci kelompok wanita ini, dan juga pria berkulit tebal itu. Hatinya juga merasa sangat tertekan. Karena dia juga diinstruksikan oleh beberapa tetua keluarga Su bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan siaping. Jika dia bisa menggaet suami kaya ini, itu yang terbaik. Beberapa tetua bahkan mengisyaratkan padanya bahwa jika perlu, dia bisa mengambil inisiatif untuk merayunya. Mendengar kata-kata ini, dia meledak marah. Dia adalah putri surga yang bermartabat dan bangga. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak tahu malu? Bagaimana dia bisa menikah dengan bajingan yang tidak tahu malu? Bukankah ini jelas-jelas memintanya untuk jatuh ke dalam lubang api? Namun, dia tidak bisa melanggar perintah tetua keluarga Su. Jadi, dia buru-buru datang ke sini untuk memberikan penjelasan kepada keluarganya. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Itu terlalu menjijikan. Apa bagusnya bajingan ini? Kenapa mereka begitu tidak tahu malu? Mereka bahkan tidak memiliki martabat seorang wanita. Betapa tercelah, Su Ji meledak marah. Dia ingin sekali memukul Xia Ping dengan batu bata. Di saat yang sama, dia juga ingin memarahi wanita tak tahu malu itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang menyuruhnya menjadi orang penting? Benar. Menjadi juara kompetisi jenius merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi raja. Masa depannya tidak terbatas. Siapa yang tidak ingin menikah dengan seorang raja? Begitu dia berhasil, dia pasti akan menikmati kejayaan, kemegahan, dan kekayaan seumur hidup. Bukannya saya tidak bisa memahami pemikiran para wanita ini. Di zaman sekarang ini, meski Anda menikah, Anda mungkin masih akan bercerai. Sekalipun Anda saling mencintai, Anda mungkin masih berselingkuh setelah menikah. Jangan berpikir bahwa perselingkuhan ada hubungannya dengan kaya atau tidaknya pria tersebut. Bahkan orang miskin pun akan berselingkuh. Itu benar. Karena itu masalahnya, tidak masalah siapa yang kamu nikahi. Mengapa tidak menikah dengan seseorang dari keluarga yang lebih baik? Dengan cara ini, bahkan jika kamu bercerai, kamu masih dapat membagi sebagian dari harta benda dan hidup lebih baik. Kehidupan. Jika Anda menikah dengan seorang raja, itu adalah kekayaan yang besar. Sungguh luar biasa. Bahkan ayam dan anjing pun bisa naik ke surga. Gadis-gadis di sekitar Suji mengobrol dengan penuh emosi. Kalian. Suji mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka kalau teman-temannya akan mulai memberontak, satu per satu. Mereka semua mulai membela pria tak tahu malu itu. Kita harus tahu bahwa sebelumnya, merekalah yang ingin membunuh Siaping, ingin membunuh orang bejat ini. Namun sejak Siaping menjadi siswa elit dan sekarang menjadi juara kompetisi jenius, masing-masing dari mereka mengubah sikapnya. Mereka sepertinya ingin Siaping mengambil tanggung jawab. 646. Mendengar ini, Suji tiba-tiba putus asa. Dia tahu bahwa saudara perempuannya telah dicuci otak sepenuhnya oleh bajingan itu. Selain itu, saudara perempuannya mungkin sangat dipengaruhi dan ditekan oleh keluarga mereka. Jika dia tidak ada di sini untuk menekan mereka, mereka mungkin juga seperti kelompok wanita saw, terbang seperti ngengat menuju api. Saat ini, ketika Siaping mendengar kata-kata ini, matanya tiba-tiba berbinar. Meski ia tidak tahu kenapa para wanita ini begitu ingin menikah dengannya, bahkan rela memiliki tiga atau empat selir, namun tidak ada alasan untuk tidak memakan daging yang diantarkan ke rumahnya. Sekalipun itu peluru berlapis gula, dia akan memakan lapisan gula tersebut dan mengirim pelurunya kembali. Dia terbatuk dan dengan jujur berkata, Ahem, ada terlalu banyak orang di sini. Mengapa kita tidak kembali ke vila saya dan membicarakannya secara detail? Tentu saja jangan salah paham, kita hanya berbicara. Bicaralah. Para siswa di sekitarnya memamerkan gigi mereka. Begitu para wanita ini memasuki vila Anda, bukankah itu seperti domba memasuki sarang serigala? Pada saat itu, betapapun mereka ingin terombang ambing, mereka akan terombang ambing. Jelas sekali, anak ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik dan ingin melakukan hal-hal buruk. Namun mereka juga merasa tertekan karena para wanita ini menyerahkan diri begitu saja ke rumahnya. Sepertinya mereka sudah tidak sabar untuk menanggalkan pakaiannya dan dimakan oleh anak ini. Apa yang ingin kami bicarakan di filmu? Seorang gadis lugu mengedipkan matanya yang murni, seolah dia tidak tahu apa maksud siaping. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Ini adalah cerita tentang pengalaman hidup. Ini akan membuat orang tumbuh dalam semalam dan memahami banyak hal. Siaping dengan ceroboh berkata, ini pasti akan sangat bermanfaat bagimu. Sungguh binatang buas. Mata sekelompok pria memerah. Bajingan ini jelas ada di sini untuk merayu kelinci putih kecil. Gadis yang baik, tapi sekarang dia akan menderita karena tangan jahat anak ini dan tumbuh dewasa dalam semalam. Mereka tidak tahu seberapa besar kerusakan keindahan kecil ini besok. Satwa. Suji meludahi wajah siaping. Ini adalah tanggal yang terbuka dan jujur, tapi dia tetap mengatakannya dengan cara yang benar. Wajah anak ini beberapa kali lebih tebal dari tembok kota. Gadis-gadis di sekitarnya juga tersipu. Mereka juga memahami maksud siaping. Tapi dengan banyaknya gadis sekaligus, mereka tidak tahu apakah tubuhnya mampu menahannya. Bukankah dia takut mati karena ejakulasi berlebihan? Lebih baik melakukan hal semacam ini dalam jumlah sedang. Pergi ke vila mu. Iya, tentu saja. Ku dengar itu vila di kawasan elit. Aku penasaran betapa indahnya itu. Aku sudah lama ingin pergi ke sana. Aku paling suka mengobrol. Jika saatnya tiba, kamu harus memberitahuku tentang perbuatan muliamu. Benar. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Dia wanita yang lemah. Jika kamu menggunakan kekerasan, kamu tidak akan bisa menolaknya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Mata banyak wanita berbinar. Ini adalah peluang besar. Selain itu, mereka bisa berbagi kamar dengan siaping. Pada saat itu, bukankah mudah membayangkan apa yang akan terjadi? Jika mereka mengambil kesempatan ini untuk memakan orang ini, mereka akan kaya. Memikirkan hal ini, mereka semua menjadi gelisah dan tidak sabar. Kenapa kamu pergi? Beraninya kamu melakukan hal kotor seperti itu di siang hari bolong. Apakah rasa kesopanan dan kehormatanmu telah dimakan anjing? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Suhu seluruh dunia sepertinya turun puluhan derajat. Seolah-olah dunia es dan salju telah turun. Arus dingin yang mengerikan menyelimuti sekeliling. Tanah sepertinya membeku. Kepingan salju besar berjatuhan dari langit. Itu adalah hamparan putih yang luas. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tubuh mereka gemetar dan merinding. Kemudian, seorang wanita berpakaian putih terbang dari jauh dan mendarat di depan siaping dan yang lainnya. Wanita ini adalah Kyuk Su. Wanita yang sangat cantik. Seorang anak laki-laki dengan potongan cepak langsung tergila-gila dan menjadi penggemar beratnya. Dia merasa seperti sedang jatuh cinta saat ini dan tidak bisa melepaskan diri. Tak hanya siswi berpotongan cepak ini, banyak juga siswi yang hadir yang memperlihatkan ekspresi kagum. Wanita ini sangat cantik. Temperamennya luar biasa, seperti peri. Meskipun ada banyak gadis cantik yang hadir, dibandingkan dengan dia, mereka seperti burung pegar dibandingkan burung phoenix. Kyuk Su, ini murid inti Kyuk Su. Jadi itu kakak senior Kyuk Su yang terkenal. Pantas saja dia begitu cantik. Tentu saja, dia dan Sumai dikenal sebagai berlian Universitas Yan Huang. Dikatakan bahwa kakak senior Kyuk Su sepertinya memiliki skandal dengan siaping. Keduanya memiliki hubungan yang tak terlukiskan. Dia pasti ada di sini untuk menangkap pesinah itu. Sekarang orang itu sudah mati. Dia ditangkap di tempat tidur oleh istri-istri istana. Dia akan kehilangan dua lapisan kulit. Yang terbaik adalah menyingkirkan sumber masalahnya. Itulah akhirnya, jangan sampai dia terus menyakiti wanita yang tidak bersalah. Sekelompok siswa tiba-tiba menunjukkan ekspresi Sadenfrude. Mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Sekarang bahkan pacar yang dirumorkan telah datang. Mereka tidak tahu bagaimana orang ini akan dihukum. Kakak senior Kyuk Su Gadis-gadis di sekitar juga terkejut. Mereka tidak menyangka Kyuk Su yang terkenal juga akan datang. Mereka tiba-tiba kaget. Di hadapan sosok seperti Dewi, mereka tiba-tiba punya nyali. Kamu boleh pergi. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya. Kyuk Su melambai ke sekelompok gadis dan berkata dengan lugas. Setelah itu, dia meraih siaping. Terlepas dari apakah siaping mau atau tidak, dia langsung meraihnya dan terbang ke udara. Siaping. Sekelompok gadis berseru, tapi Kyuk Su adalah seorang ahli di puncak Grandmaster. Bagaimana mereka bisa membandingkannya dengan dia? Sebelum mereka sempat bereaksi, siaping menghilang dari tempatnya. Dan hanya ada sekelompok siswa yang tersisa di tempat kejadian, saling memandang, bingung. Haha, bajingan kecil ini akan sial. Dia pasti akan diberi pelajaran keras oleh kakak senior Kyuk Su. Dia sangat tidak tahu malu membiarkan dia berhubungan seks dimanapun. Melihat situasi ini, Su Ji merasa sangat nyaman. Dia berpikir bahwa perilaku siaping pasti membuat marah Kyuk Su, jadi dia dibawa pergi untuk diberi pelajaran. Dia sangat menantikan untuk melihat penampilan siaping yang menyedihkan setelah diberi pelajaran. Pada saat ini, di atap gedung pengajaran di Universitas Yan Huang, Kyuk Su tiba-tiba meraih siaping dan membawanya ke tempat ini. Tidak ada siswa di sekitar, dan tempat itu sangat kosong. Sayang, kenapa kamu mengajakku pergi? Apa kamu iri karena banyak wanita yang ingin memakanku? Tapi yakinlah, meskipun mereka bisa mendapatkan tubuhku, mereka tidak bisa mendapatkan hatiku. Aku sangat mencintaimu. Siaping berkata sembarangan, menunjukkan bahwa dia sangat mencintai Kyuk Su. Bahkan jika dia dihina oleh sekelompok huligan wanita, hatinya tetap tidak berubah. Langit dan bulan bisa dilihat. Siapa yang akan cemburu? Jangan bicara omong kosong. 647 Yah, kalau kamu bilang kamu tidak cemburu, maka sebenarnya tidak. Siaping menganggup, menunjukkan bahwa dia mengerti. Lagi pula, setiap orang yang terlihat jelas akan sedikit marah. Dia tidak akan mengambil tindakan terlalu jauh. Ada apa dengan tatapan itu? Kyuk Su merasa malu dan kesal. Apa yang bajingan ini katakan? Dia jelas tidak berpikir seperti itu. Tapi dalam sekejap, dia sepertinya memikirkan sebuah masalah. Dia segera berkata dengan bangga, apakah kamu sangat marah karena aku merusak waktu baikmu, jadi kamu mengatakan ini membuatku marah. Awalnya, dia ingin mencari Siaping kapan saja, tetapi melihat sekelompok wanita mengelilingi Siaping, dia sebenarnya berani secara terbuka meminta Pao di sini. Itu benar-benar tidak tahu malu. Jika suasana seperti ini dibiarkan menyebar, akan jadi apa seluruh Universitas Yan Huang. Sebelumnya, saat masih duduk di bangku SMA, bocah nakal ini mulai merusak suasana sekolah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mulai melakukan hal yang sama ketika dia masuk Universitas. Sebagai seorang guru, dia segera berdiri untuk menghentikan perilaku tidak tahu malu tersebut. Tidak apa-apa, aku bisa mengajak mereka kencan kapanpun aku mau, dan aku sudah punya informasi kontak mereka. Siaping tersenyum tipis. Baru saja, para wanita itu tidak kenal lelah. Dia tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, tapi mereka benar-benar menemukan nomor teleponnya. Mereka semua mengirim pesan kepadanya satu per satu, berharap bisa berteman dengannya. Bajingan. Kyuksu mengertakkan gigi. Dia tercengang. Dia tidak menyangka wanita-wanita itu akan berhubungan dengan Siaping begitu cepat dan bahkan mendapatkan informasi kontaknya. Dia langsung merasakan ledakan amarah. Bukankah ini berarti apa yang dia lakukan tidak ada gunanya? Hei hei, pria ini benar-benar huligan super. Dengan suara deras, sesosok muncul. Udara dipenuhi aroma menyenangkan, seperti mawar, seperti bunga plum. Bahkan parfum ternama dunia pun tidak bisa menandinginya. Sosok anggun ini segera muncul di depan Siaping. Sosoknya sangat ii, dan dia sangat menawan. Dia hanyalah seekor rubah betina menggoda yang bisa memikat orang sampai mati. Istri Sumai juga ada di sini. Siaping juga mengenali identitas wanita ini. Mendengar ini, wajah Sumai menjadi gelap. Dia ingin memukulnya. Mulut anjing huligan ini tidak bisa mengeluarkan gading. Baiklah, jangan banyak bicara. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kyuksu tidak bisa berkata-kata. Kecil ini masih sama seperti sebelumnya. Ia berpikir setelah menjadi juara, dengan tanggung jawab, ia akan lebih tenang. Dia tidak menyangka pria itu akan tetap menyebalkan. Namun, melihat Sumai dikalahkan masih membuatnya merasa senang. Ada yang ingin kamu bicarakan denganku. Apa itu? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar hal ini, Kyuksu berkata dengan serius, kamu telah banyak membantuku dalam pertarungan para jenius ini, sehingga aku bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Sebagai imbalannya, aku ingin memberitahumu sebuah informasi sebagai imbalannya. Banyak membantumu. Kapan aku membantumu? Siaping sangat bingung. Dia sepertinya belum pernah bertemu Kyuksu selama pertarungan jenius, jadi bagaimana dia membantunya? Kamu tidak perlu tahu bagaimana cara membantu. Kyuksu tidak akan dengan bodohnya mengungkapkan masalah pertaruhannya dengan banyak siswa inti. Kalau tidak, dia pasti akan diperas oleh bocah nakal ini dan memeras uang. Singkatnya, kamu akan memasuki medan pertempuran setan langit dalam sebulan. Ku rasa kamu tidak tahu banyak tentang tempat itu sekarang. Dia memandang Siaping. Bukannya aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Setelah pertarungan jenius berakhir, para pemimpin sekolah mengirimiku beberapa informasi tentang medan perang iblis surgawi. Aku membacanya dengan cermat dan memiliki pemahaman awal tentangnya. Siaping berkata dengan sungguh-sungguh. Medan perang iblis surgawi telah ditemukan selama bertahun-tahun, dan sekelompok orang akan memasukinya hampir setiap beberapa tahun. Seiring berjalannya waktu, banyak rahasia dan informasi tentang medan perang iblis surgawi terungkap dan diketahui manusia. Melalui informasi tersebut, dia mengetahui bahwa medan perang iblis surgawi pada awalnya adalah surga, dunia kecil. Banyak ramuan roh tumbuh di dunia kecil ini, dan roh langit dan bumi kikaya. Itu dikenal sebagai tanah suci bagi setan. Namun, di zaman kuno, banyak ras iblis yang berselisih satu sama lain. Untuk merebut dunia kecil ini dan menjadikannya milik mereka, mereka terlibat dalam perang yang menghancurkan bumi. Pada akhirnya, medan perang iblis surgawi menjadi tanah terlarang, ruang angkasa runtuh, dan terjadi turbulensi spasial di mana-mana. Setan jahat mengamuk. Meski begitu, masih banyak ramuan roh, buah roh, pembulu darah roh, dan bahkan harta karun yang ditinggalkan oleh raja iblis setelah mereka mati. Ada juga berbagai macam warisan. Hal-hal ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, jadi mereka memperebutkannya dengan gila-gilaan. Iya, itu hampir sama dengan apa yang kamu tahu. Namun, medan perang iblis surgawi terlalu besar. Kyuk Su berkata, bahkan setelah bertahun-tahun mengembara, manusia dan iblis hanya menemukan sebagian kecil dari wilayah tersebut. Mereka tidak tahu banyak tentang sebagian besar wilayah tersebut karena tempat-tempat itu terlalu berbahaya. Tidak ada yang berani menerobos masuk. Siaping mengangguk. Dia juga mengetahui dari informasi publik bahwa masih banyak area misterius di medan pertempuran iblis surgawi, dan tidak ada yang tahu rahasia apa yang dimiliki area tersebut. Justru karena itulah ada banyak rahasia yang harus digali dan warisan yang tak terhitung jumlahnya. Medan perang iblis surgawi memiliki pesona yang tak ada habisnya dan menarik banyak orang jenius. Aku pernah pergi ke medan perang iblis surgawi sebelumnya. Kyuk Su memandang Siaping dan berkata, dapat dikatakan bahwa saya belajar banyak rahasia di sana. Saya berpetualang di sepanjang jalan dan menemukan buah ginseng roh putih berusia 100 tahun di lembah tersembunyi. Pada saat itu, buah itu belum matang, jadi aku tidak memetiknya. Sudah beberapa tahun sekarang, jadi seharusnya sudah hampir matang. Jika kamu mendapatkan buah ginseng roh putih itu, kamu pasti bisa maju ke alam Grandmaster. Buah ginseng roh putih. Mendengar ini, Siaping terkejut. Dia tahu ini adalah buah roh langka di dunia. Itu memiliki kekuatan obat yang luar biasa. Setelah dikonsumsi, itu setara dengan memperoleh kekuatan budidaya selama beberapa dekade. Manfaatnya tidak terbatas. Buah roh jenis ini tidak ada harganya di pasaran, karena tidak ada yang mau menjualnya. Harta karun terbaik bahkan tidak memiliki harga. Mereka hanya bisa di barter. Lembah itu sangat rahasia. Tidak seorang pun boleh mengetahuinya kecuali aku. Jika kamu pergi ke lembah itu, kamu akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Kyuk Su memandang Siaping. Saya akan mengirimkan Anda peta dan informasi lain tentang lembah ini melalui email. Kemudian, dia juga berbicara tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan di Medan Perang Iblis Surgawi, serta banyak tempat berbahaya. Jika seseorang secara tidak sengaja masuk, bahkan seorang Grandmaster pun akan mati. Ini adalah pengalaman orang-orang yang telah memasuki Medan Perang Iblis Surgawi. Itu sangat berharga. Itu adalah bahaya yang tidak dapat ditunjukkan dalam informasi. Ini sangat bermanfaat bagi Siaping dan dapat dianggap memiliki pemahaman sistematis tentang Medan Perang Iblis Surgawi. Yah, itu saja. Ini yang aku tahu. Kyuk Su berkata dengan suara yang dalam, saya tidak dapat membantu Anda apapun yang terjadi. Saya harap Anda dapat memperolepanen yang baik di Medan Perang Iblis Surgawi. Yang terpenting, jangan mati di tangan Iblis-Iblis itu. Setelah berbicara, dia menatap Siaping dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. 648. Pada saat ini, Gunung Seribu Monster adalah Gunung Suci Ras Monster. Namun, itu tidak hanya mewakili satu gunung besar. Itu adalah pegunungan berkelanjutan yang mencakup area seluas puluhan ribu kilometer. Gunung-gunung itu sangat megah dan mencapai awan. Semua raja dan keturunannya tinggal di pegunungan ini. Itu adalah Tanah Suci Ras Monster. Pada saat yang sama, di salah satu puncak gunung-gunung seribu monster, terdapat sebuah istana raksasa. Banyak ras monster jenius berkumpul di dalam. Mereka semua jenius dari berbagai ras. Hasil pertarungan kejeniusan manusia telah keluar. Pemenangnya tampaknya adalah manusia bernama Siaping. Orang yang berbicara adalah seekor singa emas. Besar sekali, tingginya 4 sampai 5 meter. Keempat kukunya berdiri di tanah, tampak sangat kuat. Bulunya berwarna emas seolah terbuat dari emas. Matanya bersinar dan untayan cahaya kemasan turun dari langit, bersinar terang. Monster Ki yang menakutkan menyebar dari tubuhnya seolah-olah semua monster harus tunduk padanya. Manusia Siaping. Kudengar dia sangat terkenal. Dia baru berusia 18 tahun dan dikenal sebagai juara termuda dalam sejarah. Dia bahkan membunuh Skorpion Tertin dan membuat marah Raja Kalajengking Hitam. Ia memiliki potensi untuk menjadi raja yang tidak terkalahkan. Seekor kura-kura besar sedang berbaring malas di tanah. Tubuhnya juga sangat besar, dengan diameter 10 meter. Tampaknya ada banyak pola bintang yang terukir di cangkangnya. Meski saat itu siang hari, sepertinya ada cahaya biru yang jatuh dari langit, beresonansi dengan tubuhnya. Setiap nafas membutuhkan ki spiritual dalam jumlah besar. Ini adalah Starlight Turtle yang terkenal. Dikatakan bahwa ini adalah ras penyuter kuat di bawah langit. Setelah hidup selama 10.000 tahun, ia dapat melakukan perjalanan di angkasa sendirian. Pertahanannya juga sangat menakutkan. Kalaupun terkena meteorit, tidak akan rusak sama sekali. Kedengarannya enak. Aku penasaran seperti apa rasa daging dan darahnya. Setelah memakannya, mungkin budidaya saya akan meningkat pesat. Ada meja batu besar di depan mereka. Seekor harimau sedang duduk di kursi. Namun, makanan di atas meja bukanlah makanan manusia. Sebaliknya, itu adalah potongan logam. Setiap bagian memiliki berat ribuan kilogram. Namun, harimau ganas ini tampak sedang menyantap makanan ringan. Ia melemparkan logam itu ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya. Ekspresinya tampak sangat lesat. Ini adalah harimau logam, dan makanan utamanya adalah logam. Semakin banyak logam yang dimakannya, semakin langka logam yang dimakannya, maka akan semakin kuat jadinya. Keke, sayang sekali memakannya. Sebaiknya aku menangkapnya dan menjadikannya budakku. Dengan manusia dengan potensi tak terbatas sebagai budak perangku, dia pasti akan sangat membantu di masa depan. Di kejauhan, di atas pohon yang tingginya ratusan meter, seekor burung gagak hitam terkekeh. Tubuhnya dipenuhi aura hitam dan tidak menyenangkan. Tampaknya hal itu menyebabkan pepohonan di sekitarnya layu dan kekuatan hidup mereka hilang. Ini adalah gagak kemalangan, dan ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan aura kematian. Makhluk hidup manapun yang bertemu dengan gagak kemalangan ini pada dasarnya akan mati, dan nenek moyangnya telah meninggalkan legenda mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Menjadi pelayan perang, saya tidak percaya Anda benar-benar memikirkan hal ini. Apakah kamu tidak takut raja manusia akan mundur? Orang yang berbicara adalah keraguntur. Ia memegang batang logam di tangannya, dan otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak, sepertinya mengandung kekuatan yang menakutkan. Dari waktu ke waktu, untayan energi guntur akan menempel di sekitar tubuhnya, mengeluarkan suara berderak. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, tidak ada monster yang berani mendekat dalam jarak 10 meter darinya, seolah-olah mereka takut mati tersengat listrik. Monster di sekitarnya sangat takut dengan keraguntur ini. He he, jika mereka ingin mundur, mundurlah. Mungkinkah mereka bisa berjuang menuju gunung monster segudang? Terlebih lagi, apapun yang terjadi di medan perang iblis surgawi, para raja tidak dapat ikut campur. Ini aturannya, kecuali mereka ingin memulai perang antara ras manusia dan ras monster. Gagak kesialan tertawa. Ia tidak peduli sama sekali, karena kekuatannya yang mengandalkan perang dan kematian berkembang pesat. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah pendukung perang terbesar. Jika mereka bisa memulai perang karena hal ini, maka keadaannya tidak akan lebih baik lagi. Persis seperti yang diinginkannya. Menarik. Aku tidak menyangka kamu, Gagak kesialan, juga ingin menangkapnya dan menjadikannya budakmu. Tapi sayangnya, aku juga menyukainya. Dia mangsaku, raksasa bermata tiga. Makhluk humanoid setinggi 4 hingga 5 meter berdiri. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mulia, seolah-olah dia adalah dewa. Ada mata ketiga di dahinya, dan sepasang sayap besar muncul di punggungnya. Ia berdiri di tempatnya, seolah-olah itu adalah gunung yang mengjulang tinggi yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Melihat mata semua orang, ia tinggi dan perkasa, seolah-olah ia tidak peduli dengan monster apapun sama sekali. Bermata tiga, kamu ingin bertarung denganku, gagak kemalangan. Apakah kamu ingin mati? Gagak kemalangan menyipitkan matanya, dan tubuhnya memancarkan aura kematian. Pohon tempat ia tinggal dengan cepat layu, berubah menjadi pohon mati. Energi kehidupannya tersedot seluruhnya, dan bahkan tanah berubah menjadi tanah hitam, memancarkan aura pembusukan. Kamu mau mati? Raksasa bermata tiga mencibir, kamu, gagak kemalangan, berpikir kamu memenuhi syarat. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku, raksasa bermata tiga, tidak. Jika Anda punya nyali, datang dan bertarung. Itu saling bertentangan gayung bersambut. Menarik, kamu berani memprovokasiku, gagak kemalangan. Sepertinya kamu ingin mati sekarang. Gagak kesialan tertawa dengan kejam. Sepertinya dia juga marah. Aura hitam melonjak, dan awan hitam tampak melayang di langit, menutupi matahari. Monster lain berdiri di samping dengan tenang, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka tidak berencana untuk menghentikannya. Meskipun mereka semua monster, ada banyak konflik antar ras yang berbeda. Konfliknya bahkan lebih intens dibandingkan konflik manusia, dan saling membunuh sering terjadi. Cukup, ini gunung seribu monster. Jika kamu ingin bertarung, pergilah keluar. Jangan berperilaku buruk di sini. Seketika, suara keras terdengar, seperti guntur dari sembilan surga, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga semua monster yang hadir. Bahkan tanahnya pun memiliki puluhan retakan. Segera, sesosok tubuh besar berdiri. Itu lebih besar dari semua monster yang ada, tingginya lebih dari seratus meter. Itu seperti gunung, dan juga seperti tembok kota. Kulitnya berwarna emas muda, dan sepertinya mengandung kekuatan prasasti misterius. Pertahanannya kuat, dan bahkan jika sebuah rudal menghantamnya, ia tidak akan retak sama sekali. Belalainya seperti seekor naga, melahap segalanya. Itu adalah gajah raksasa, dan itu adalah raja ras gajah, gajah pemakan surga. Konon gajah pemakan surga ini masih dalam masa pertumbuhan. Jika sudah dewasa, tingginya akan mencapai ribuan meter. Saat berjalan, ia akan menjadi seperti gunung besar yang mengguncang bumi. Gajah pemakan surga ini memiliki kekuatan untuk melahap dunia. Jika ia menjadi raja monster, ia hampir tak terkalahkan. Bahkan jika lusinan raja monster menyerangnya bersama-sama, mereka tidak akan mampu mematahkan pertahanan gajah pemakan surga. Faktanya, gajah pemakan surga sangat kuat. Dengan jentikan belalainya, ia bisa menghancurkan segalanya. Huff, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Gagak kesialan mendengus dingin. Saat melihat gajah pemakan surga melangkah maju, ia menarik kembali auranya. Masuklah ke medan perang iblis surga, dan aku akan mengambil nyawamu. Raksasa bermata tiga itu berkata dengan dingin. Tak mau kalah, ia berbalik dan pergi. Sungguh sekelompok orang yang berisik. Starlight Turtle masih terbaring malas di tanah, menikmati energi matahari. 649. Satu bulan kemudian, Siaping sedang berkultivasi di ruangan tenang di vilanya. Bang! Tiba-tiba, tubuhnya gemetar seolah-olah ada hambatan yang pecah. Esensi sejati dalam tubuhnya meningkat pesat dan mengalir melalui meridiannya seperti sungai. Auranya tiba-tiba meningkat. Hah! Siaping membuka matanya dan menghela napas panjang. Dia menghirup dan mengeluarkan energi spiritual di tubuhnya dan merasakan kekuatannya meningkat. Setelah sebulan berkultivasi, dia telah melahap rumput bulan air dan energi dari banyak inti iblis. Dia telah menembus 5 atau 6 meridian dan esensi sejatinya jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Dia terus maju menuju master bela diri tingkat 9 dan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Siaping telah sepenuhnya mengembangkan Epic of Heaven tingkat raja yang tiada taranya. Dengan bantuan Sol Suking Bell, dia telah menguasai seni bela diri ini dan dapat menggunakannya kapan saja. Dapat dikatakan bahwa dia lebih kuat daripada dirinya selama pertarungan jenius dan dapat dengan mudah mengalahkan master bela diri manapun. Bahkan jika dia menghadapi seseorang yang baru saja memasuki ranah Grandmaster, dia yakin dia bisa melawan mereka. Sayang sekali laju konsumsi rumput bulan air dan inti iblis terlalu cepat. Kurasa menembus surga ke-9 master bela diri adalah batasnya. Siaping sekarang sangat merasakan bahwa kultivasi jelas merupakan hal yang sangat mahal. Biasanya, hal-hal ini akan cukup bagi orang biasa untuk menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, mereka hanya dapat mendukung kultivasi seseorang hingga master bela diri tingkat 9. Ini terlalu berlebihan. Tidak heran orang mengatakan bahwa seseorang harus menghabiskan uang senilai seluruh kota untuk menerobos ke alam raja, dan mereka bahkan mungkin tidak berhasil. Ding dong! Tiba-tiba, komunikator Siaping berdering. Dia segera menerima pesan bahwa medan pertempuran setan langit akan segera dimulai. Semua mahasiswa elit yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi harus berkumpul di alun-alun universitas. Apakah ini akhirnya akan dimulai? Melihat berita ini, Siaping mengepalkan tangannya dan jantungnya melonjak. Dia telah menunggu selama sebulan dan akhirnya menunggu medan pertempuran setan langit dimulai. Sekarang semangat, energi, dan esensinya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara mendesing. Segera, Siaping tiba di alun-alun universitas Yan Huang. Ada kapal perang super yang melayang di udara. Banyak mahasiswa elit universitas Yan Huang juga telah tiba. Di antara mereka ada orang-orang jenius seperti Bai Qingqing dan Luboming. Mereka telah masuk 10 ribu teratas dan memenuhi syarat untuk memasuki medan perang setan langit. Ledakan. Ketika semua orang tiba, kapal perang super segera melepaskan ledakan energi yang mengelilingi para siswa elit. Detik berikutnya, Siaping dan yang lainnya dipindahkan ke tempat duduk mereka di kapal perang. Saat ini, siswa elit dari sekolah lain juga telah tiba dan menunggu di kapal perang. Setelah semua siswa elit tiba, mereka akan berangkat ke medan perang Skyfin. Orang-orang dari universitas Yan Huang ada di sini. Tidak mungkin, apakah kutukan itu Siaping juga datang? Tidak diragukan lagi, anak ini adalah juaranya. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Sungguh sial. Aku tidak menyangka bisa bertemu anak ini lagi. Sungguh sial. Sial, ini mengingatkanku pada bayangan pertarungan jenius. Aku butuh waktu sebulan untuk menghilangkannya, tapi aku tidak menyangka akan bertemu bajingan sialan ini lagi. Kurasa aku tidak akan bisa tidur malam ini. Aku akan mengalami mimpi buruk. Di kapal perang, banyak siswa elit yang mengertakkan gigi. Mereka semua khawatir karena Siaping adalah mahasiswa Universitas Yan Huang. Dia pasti akan menaiki kapal perang saat ini. Benar saja, ketika orang-orang dari Universitas Yan Huang muncul di kapal perang, banyak orang melihat sosok Siaping yang familiar. Wajah beberapa orang langsung menjadi gelap, seolah mengingat banyak hal buruk. Mereka semua adalah kenalan. Siaping melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia mengenal banyak siswa elit. Lu Chow, Si E An Xu, Lian Zheng Sun, Tai Ren Jie, Feng Qudao, dan seterusnya. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh dalam pertarungan jenius. Selain itu, banyak juga para jenius yang menjadi pusat perhatian dalam pertarungan jenius tersebut. Lu kecil, sudah lama tidak bertemu. Kamu terlihat baik-baik saja. Apakah lukamu sudah sembuh? Siaping menghampiri Lu Chow dan menyambutnya dengan sangat antusias. Dengan keras, dia dengan lembut menamparkan bahu Lu Chow, menyebabkan dia meringis kesakitan. Bagus sekali. Lu Chow memamerkan giginya. Dia ingin meninju wajah Siaping ketika dia melihat yang bersikap ramah padanya. Dia dipukuli dengan sangat parah karena bocah ini. Beraninya dia bertanya di sini apakah lukanya sudah sembuh? Apakah ini tidak mengejeknya? Apa lagi yang bisa terjadi? Dia bahkan memanggilnya Lu kecil. Apakah bajingan ini mengenalnya? Terlebih lagi, meskipun dia memiliki tubuh Fajra tak terkalahkan, terkena telapak tangan itu tetap saja terasa sakit. Saya baik-baik saja. Tapi tidak peduli apa, Siaping tetaplah sosok yang berpengaruh, seorang jenius yang tiada taraf. Tidak sopan jika tidak menjawab, jadi dia hanya bisa dengan paksa memberikan jawaban seperti itu. Siaping tidak keberatan, karena dia melihat Jia Ziji di sampingnya. Ia berkata, Jia kecil, tampaknya vitalitasmu juga tidak buruk. Aku masih ingat pertandingan terakhir kali. Tebasan gelombang sembilan pedang itu sangat kuat. Bisakah kau mengajariku? Dia berkedip. Ajari aku. Jia Ziji ingin meludahi wajahnya. Tebasan gelombang sembilan pedang miliknya adalah rahasia tingkat raja. Dia tidak akan mengungkapkannya tidak peduli berapa banyak uang yang dia punya. Anak ini berkulit sangat tebal. Dia ingin dia mengajarinya. Bermimpilah. Ini rahasia. Aku tidak bisa mengajarimu. Jia Ziji mengertakkan gigi. Siaping berteriak, mengapa saya tidak bisa mengajari Anda? Katakan saja. Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Saya dapat membayar berapapun jumlahnya. Dia menepuk dadanya, terlihat seperti dia kaya. Orang kampung. Jia Ziji setengah mati karena marah. Menurut bajingan ini, siapa dia? Apakah dia pikir dia bisa membeli orang dengan uang? Dia benar-benar meremehkannya. Itu sangat penuh kebencian. Dia sama sekali tidak ingin berbicara dengan Siaping. Dia berbalik dan pergi, berganti tempat duduk. Kenapa kamu pergi? Kamu benar-benar tidak mendengarkan. Hah? Bukankah itu Liu Mu? Kami adalah rival lama. Mengapa wajahmu masih hijau? Apakah kamu memakai topi hijau di wajahmu? Siaping bergumam. Dia juga melihat Liu Mu di sampingnya. Dia memiliki garis keturunan pohon iblis dan mengolah teknik ilahi pohon layu. Dia juga seorang ahli yang hebat. Sungguh mulut anjing. Tidak ada hal baik yang bisa dihasilkan darinya. Liu Mu ingin meludahi wajah anak ini. Pada kompetisi sebelumnya, dia digoda oleh anak ini. Pada akhirnya, semua orang di alam Cloud tahu bahwa wajahnya berwarna hijau. Bahkan beberapa temannya mulai menertawakannya. Semua mimpi buruk ini disebabkan oleh bajingan ini. Tidak ada yang tahu betapa sengsarannya dia bulan ini. Dia mengepalkan tangannya. Jika mereka tidak berada di kapal perang, dia akan meninju wajah Siaping untuk melampiaskan amarahnya. Hei, bukankah ini Geda? Siaping juga memperhatikan Geda, yang memiliki garis keturunan kelelawar hitam. Aku bukan Geda. Geda merasakan tatapan, penuh kasih, Siaping. Wajahnya juga berubah menjadi hijau seperti wajah Liu Mu. Dia langsung berdiri, berbalik, dan pergi. 650. Semua siswa elit yang hadir memamerkan gigi mereka dan memandang Siaping seolah-olah dia adalah wabah. Kenapa tidak ada yang menutup mulut bajingan ini? Ini terlalu menyebalkan. Bahkan Feng Qudao dan yang lainnya merasa anak ini pantas dipukul. Ding dong gelombang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kapal perang, dengan jelas dikirimkan ke siswa elit yang hadir. Halo semuanya, orang tua ini adalah Lu Suwen. Sekarang saya akan berbicara dengan semua orang tentang medan pertempuran setan langit. Silakan duduk. Mendengar ini, semua siswa elit yang hadir segera mengambil tempat duduknya, termasuk Siaping. Bagaimanapun, Lu Suwen adalah penguasa yang tak terkalahkan. Dia bukan hanya wakil rektor Universitas Yan Huang, tapi dia juga tokoh utama yang muncul di buku pelajaran. Tidak ada yang berani mengabaikan kata-kata dari karakter seperti itu. Sangat bagus. Lu Suwen tahu bahwa para siswa elit yang hadir sedang duduk melalui video pengawasan kapal perang. Saya yakin semua orang tahu bahwa kali ini Anda bisa tinggal di medan pertempuran setan langit selama tiga bulan. Setelah tiga bulan berlalu, kamu harus keluar. Jika tidak, kamu akan terjebak di dunia kecil ini dan mati dengan kejam. Siaping dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga mengetahui hal ini. Medan perang setan langit dibuka untuk waktu terbatas setiap saat. Setelah waktunya habis, pintu masuk akan ditutup. Itu hanya akan dibuka kembali setelah beberapa tahun. Ini mirip dengan pegunungan Cloud Mist. Kamu juga tahu bahwa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di medan pertempuran setan langit. Lu Suwen melanjutkan, Kami, para petinggi manusia, mengirimmu masuk karena kami memiliki misi yang harus kamu lakukan. Terlebih lagi, ini adalah kewajiban yang harus kamu selesaikan. Jika tidak, kamu akan dihukum berat. Nada suaranya sangat tegas. Siaping dan yang lainnya menjadi serius. Mereka juga tahu bahwa para petinggi manusia telah membayar mahal untuk mengirim mereka ke medan pertempuran setan langit. Mereka tidak hanya ingin melatih manusia jenius. Pada saat yang sama, medan perang setan langit berisi sejumlah besar harta karun. Harta karun ini sangat bermanfaat bahkan bagi para penguasa. Namun, karena penindasan kekuatan di medan perang setan langit, penguasa tidak bisa masuk. Oleh karena itu, mereka hanya bisa masuk tanpa bantuan Master Bella Diri untuk membantu mereka mencari berbagai harta karun. Ini adalah perdagangan yang sangat adil. Jika kamu bisa keluar dari medan pertempuran setan langit hidup-hidup, kamu harus menyerahkan 10 kg cairan roh atau harta karun dengan level yang sama. Lu Suen berbicara tentang misi siswa elit dan berkata, jika ada yang gagal menyelesaikan misi ini, bahkan jika kamu keluar dari medan perang Sky Demon, kamu harus terus membayar hutangnya sampai kamu melunasinya. Tentu saja, selama kamu menyelesaikan misi ini, harta apapun yang kamu peroleh dari medan perang Iblis Surgawi akan menjadi milikmu. Kami sama sekali tidak akan menanyakannya dan bahkan akan melindungi properti pribadimu. 10 kg cairan Setelah mendengar kata-kata itu, banyak siswa elit menghirup udara dingin. Yang disebut cairan spiritual adalah harta surga dan bumi. Itu adalah harta langka langit dan bumi yang hanya akan terbentuk dalam kondisi di mana ki spiritual langit dan bumi sangat padat. Jika seseorang dapat menyerap 1 kg cairan spiritual, itu setara dengan 10 tahun budidaya untuk seorang Grandmaster biasa. Itu lebih berharga daripada banyak ramuan. Selain itu, cairan roh ini tidak memiliki efek samping apapun, jadi bahkan tingkat raja pun sangat ingin mendapatkannya. Itu adalah jenis harta karun alam langka yang dapat membantu budidaya seseorang, dan tidak dapat dibeli di pasar. Hanya dunia kecil seperti Medan Perang Setan Langit, yang memiliki ki spiritual langit dan bumi yang sangat padat, yang dapat melahirkan harta karun langka seperti cairan roh. Ini sangat jarang terjadi di tempat lain. Jika kita tidak menyelesaikan misi ini di Medan Perang Setan Langit dan akhirnya berhutang, semuanya akan berakhir. Seorang siswa elit tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia tahu keseriusan masalah ini. Hanya di tanah harta karun seperti Medan Perang Setan Langit, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk dengan mudah mendapatkan 10 kg cairan spiritual. Jika mereka meninggalkan Medan Pertempuran Setan Langit, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan tempat seperti itu. Sekalipun mereka dapat menemukannya, itu akan menjadi tempat yang menakutkan dan berbahaya. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh ahli bela diri atau Grandmaster. Hanya ada satu kesempatan ini. Kami benar-benar tidak boleh berhutang. Banyak siswa elit yang mau tidak mau memikirkan hal ini. Jika mereka berhutang 10 kg cairan spiritual, bahkan seorang Grandmaster pun mungkin akan muntah darah. Ini adalah hutang yang sangat besar, setara dengan orang biasa yang memiliki hipotek yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk melunasinya. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang tidak ingin menyelesaikan misi ini, kalian juga dapat memilih untuk mundur dari Medan Pertempuran Setan Langit sekarang. Ini adalah kesempatan bagi kalian untuk memilih. Lu Suwen berkata dengan ringan. Namun, tidak ada satupun siswa elit yang hadir yang mengundurkan diri. Bahkan jika mereka harus menyelesaikan misi 10 kg cairan spiritual, itu tidak akan menghentikan mereka memasuki Medan Perang Setan Langit. Lelucon yang luar biasa. Ada harta karun dan ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya di Medan Perang Setan Langit. Ini adalah tanah harta karun yang langka. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan dapat menemukannya lagi. Jika mereka beruntung dan menemukan ramuan spiritual berumur seribu tahun atau ramuan spiritual berumur 10 ribu tahun, siapa yang tahu berapa kali mereka dapat memperoleh penghasilan. Legenda mengatakan bahwa ada rahasia untuk menjadi seorang raja. Siswa elit manapun yang memiliki sedikit ambisi tidak akan melepaskan kesempatan ini. Terlebih lagi, mereka yang bisa menjadi siswa elit dan menonjol dalam pertarungan jenius semuanya adalah orang-orang yang sombong dan sombong. Bagaimana mereka bisa takut meninggalkan Medan Pertempuran Setan Langit karena kesulitan kecil ini? Baiklah, karena tidak ada yang mau mundur, biarlah. Saya harap kalian semua beruntung di Medan Pertempuran Setan Langit. Setelah mengatakan ini, suara lusuen menghilang. Di kapal perang, banyak siswa elit mulai berbicara dan saling memandang. Semuanya, ayo bergabung. Iya, Medan Perang Iblis Langit sangat berbahaya. Ada juga sekelompok ras iblis jenius yang mengincar kita dengan iri. Jika kita tidak bergabung, kita akan mati. Kekuatan satu orang terbatas, tetapi kekuatan suatu kelompok tidak terbatas. Saya dari Ares Chol Lege. Saya berspesialisasi dalam teknik pedang. Saya berharap menemukan beberapa ahli untuk diajak bekerja sama. Saya dari Universitas Tian Shen. Saya berspesialisasi dalam teknik racun dan dapat bertahan hidup di alam liar. Saya dari Universitas Yan Huang. Saya berspesialisasi dalam kinggong, pelacakan, dan kepanduan. Tidak ada yang bisa menandingi saya. Banyak siswa elit mulai berbicara dan saling memandang. Beberapa memperkenalkan diri, berharap bisa bekerja sama dengan para ahli. Lagi pula, hanya dengan bekerja sama dengan para ahli barulah mereka dapat memanfaatkan peluang terbesar dan memperoleh lebih banyak harta. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan yang lemah karena mereka hanya akan menjadi beban. Setelah memasuki tempat berbahaya seperti medan perang setan langit, di mana mereka bisa punya waktu untuk mengurus yang lemah. Bukankah itu hanya mencari masalah? Segera, banyak siswa elit mulai membentuk tim. Khususnya, mereka yang telah masuk seratus besar pertarungan jenius menjadi fokus semua orang. Mereka menjadi sangat dicari dan diundang oleh banyak orang. Feng Qudao jelas merupakan penolong yang disukai banyak siswa elit. Tidak diketahui berapa banyak siswa elit yang ingin bekerja sama dengannya. Ini setara dengan memeluk paha yang tebal. Namun, sebagai pemenang pertarungan jenius, Xia Ping, sendirian. Dengan dia sebagai pusatnya, sepertinya ada kekosongan. Tidak ada siswa elit yang mau naik dan mengundangnya. Bahkan mahasiswa Universitas Yan Huang tidak naik.